Intro Mitra TNTV senang sekali bersama saya Antik Wije bisa menjumpai Anda kembali di special event Saat ini kita tengah berada di Kabupaten Boyolali Tepatnya kita di aula kantor Kepala Desa Randusari, teras Kabupaten Boyolali Dan disini kita akan meliput jalannya acara sosialisasi gerakan minum susu bagi anak sekolah Dan ini diikuti oleh ratusan anak-anak tingkat taman kanak-anak dan juga tingkat sekolah dasar di sekitar wilayah Kabupaten Boyolali Dan selain itu juga nantinya akan ada pengobatan gratis hewan ternak khusus sapi dan kambing Dan dilanjutkan dengan sosialisasi NKV bagi pelaku usaha produk hewan Dan program ini diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali Bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Dan merencanan nanti akan dihadiri oleh Bapak Insinyur Agus Warianto SIPMM Selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Bagaimana selengkapnya liputan kali ini? Ikuti terus hanya di special event Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali Pada hari Jumat 26 Januari 2018 Menyelenggarakan sosialisasi pengembangan dan peternakan hewan Terkait nomor kontrol veteriner NKV Pada unit usaha hewan ternak di kantor Kepala Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Insinyur Agus Warianto SIPMM tersebut Bertujuan untuk bagaimana membangun peternakan kesehatan hewan Kedepannya di Provinsi Jawa Tengah Khususnya di Kabupaten Boyolali Ini pertemuan Pak Jawa Aris Jadi Bapak Ibu adalah di dalam undang-undang peternakan Memang ada dua hal yang untuk perdagangan produk lewat Produk lewat atau produk lewat itu yang harus dipasarkan Yang pertama adalah nomor kontrol veteriner Itu dihasilkan dari rumah kotor dewa Yang memenikahkan Jadi untuk mendapatkan NKV itu ada sarat-saratnya Sehingga jangan sampai nanti gak jelas Sekarang gak jelas tadi kok ada saratnya dan sebagainya Kemudian yang kedua adalah halal Kalau masalah halal nanti Mas Priyadno ini dari Ini ada pengalaman yang bagus Dari BP Pak Muntut itu Tapi itu kita-kita anggul Kita informasikan semua supaya apa Karena itu adalah Sudah ada di aturan Tapi kedepan ini bisa dijadikan hal yang sebenarnya itu Sebagai daya saing kita Nah humpung kita masa itu Saya baru dengar Pak Nah mari kita ini Kita sudah sepakat Jawa Tengah itu Teman-teman Kabupaten Untuk percepatan-percepatan Terhadap perizinan-perizinan Jadi perizinan Sepanjang itu betul Dan sebagainya Sampai ya kita Santai aja Jangan setelah masalah Masuk dengan ini Saya matur luun Ini nanti Mas Jairi Bisa menyampaikan Gajah dengan Sobun Dan matur luun Atas berbagai Kehubungan selama ini Ya kita memang Ya Kebersamaan antara Para penemak Para penusaha Dengan pemerintah Jairan Kita bersama-sama Agar Kegiatan-kegiatan Usaha ataupun Bisnis ini Bisa berjalan lancar NKP itu sendiri Adalah Sebuah sertifikat Sebagai bukti Tertulis yang sah Telah dipenuhinya Persyaratan Higienis dan sanitasi Sebagai kelayakan Dasar jaminan Keamanan Pangan asal hewan Pada unit usaha Pangan asal hewan Hal tersebut Bertujuan untuk Mempermudah Penelusuran kembali Apabila terjadi Kasus keracunan Pangan yang berasal Dari hewan Sebab Seiring dengan Perkembangan daerah Yang semakin pesat Dan maju Kebutuhan dan daya Beli masyarakat Juga meningkat Khususnya dalam Mengkonsumsi Protein hewani Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan pemerintah Kabupaten Boyolali Menyelenggarakan Sosialisasi tentang Nomor kontrol Veteriner ini Agar masyarakat Terhindar dari Makanan yang termasuk Dalam golongan Berbahaya Mitra TATV Senasi Kaya Bersama saya Antik Wijaya Dan saat ini Kita masih Berada di Kabupaten Boyolali Di belakang saya Saat ini tengah Berlangsung Sosialisasi tentang NKV Dan Di sana Berlangsung tentang Diskusi NKV Yaitu Nomor kontrol Veteriner Ditujukan Bagi pelaku Usaha Produk Hewan Oleh Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Bagaimana Liputan selengkapnya Ikuti hanya di Special Event TATV Sosialisasi yang dihadiri Oleh puluhan Pelaku usaha Produk Hewan Yang ada di Kabupaten Boyolali Tersebut Terselenggara Dengan begitu Santai Para pelaku Usaha Produk Hewan ini Sangat antusias Dengan adanya Sosialisasi Nomor kontrol Veteriner Yang diselenggarakan Oleh Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah ini Hal tersebut Terlihat Dari banyaknya Pertanyaan-pertanyaan Yang diajukan Oleh para pelaku Usaha Kepada Pembicara Sosialisasi Nomor kontrol Veteriner ini Terlihat Tentang untuk batasan Proses Antara area bersih Dan area kotor Jadi area kotor itu Bersih dan kotor itu Bersih dan kotor itu hanya Masalah treatment Terutnya gini Kalau di RPI Dengan adanya Proses pendinginan Proses pendinginan itu Adalah sudah masuk Area bersih Karena disitu ada proses Penghentian Atau Bakteri Statik Menghentikan pertumbuhan Bakteri 4 derajat itu Di bawah suhu Yang berbahaya Sehingga begitu Percak sudah di suhu itu Sudah masuk bersih Karena bakteri Berhenti tumbuh Nah itu sudah bersih Tapi sebelum ada Treatment pendinginan Dan beberapa negara Masih membolehkan Pakai chlorine Pada kadar Sisa Hanya maksimum 3 ppm Di kadar ayam Atau gas Atau dagingnya Itu Masih potor Kalau berkenaan treatment itu Jadi kuncinya Di treatment itu Treatmentnya Bisa secara fisik Melalui peninginan Atau chemical Melalui chlorine Chlorine masih tidak boleh Hanya beberapa negara Yang tidak boleh Tapi sebenarnya Masih boleh Dengan rakan yang sangat Itu batas daerahnya Karena Proses Alur prosesnya Kemudian Kalau di pemotongan Atau DPA Yang lain Ya Pak Cilat itu Keluar lagi Pak Cilat itu Sebenarnya harusnya Ditangani oleh Yang tangannya pusing Jangan yang baru Jabuti wuluh Diboli usus Ya kalau menang Kamu tercuma Kamu tidak usah Beli mes Tidak usah Bikin bak Cilat Dikasih sekat Butuh Kalau menurut Butuh Menurut Beli lagi Saya butuh Berapa Di sini Saya butuh Berapa Di sini Tapi itu Saya akib Bisa dilakukan Walaupun Hanya 200 400 Itu bisa Dibisain Kalau enggak Caranya begini Nge-zain Derti dulu Tujuh tengah Sanitasi Bersih Ganti kaos Atau Ganti baju Gajah Bincang Cuma Caranya Tidak boleh Lebih dari 4 jam Karena material Sekarang sudah Lebih dari 4 jam Di ruangan Sudah akan Mulai Proses Pemujuan Berso Jauh Paling Gampang Keringit Keringitnya Sudah Mulai Berhentir Jadi Kalau bisa Mulai Dipotong Ses Sampai Dengan Dikemas Itu Lebih dari 6 jam Sedianya 4 jam Kalau Proses Produkinya Hanya 200 200 Ternyata Ini boleh Menurut Jauh Rumah Sejam Masih Ada 3 jam Bisa Dengan Tamu Isit Sejam Baru Kita Ke Area Besi Berikutnya Adalah Kalau Bikin Rumah Potong Atau Area Proses Apakah Harus Pakai Epoxy Lebih Mudah Besihin Tetapi Juga Ada Duitnya 500 Rp Cuma Itu Juga Tretmen Atau Memakainya Gak Berkawur Dengan Pakai Kroli Yang Lantep Yang Lebih Lebih Murah Pakai Chalk Hardener Kalau Komposisinya K Benar Kalau Bahasa Chalk Itu K 250 400 Benar Itu Juga Tidak Rusak Tetapi Dengan Dikasi Epoxy Akan Lebih Bagus Karena Polinya Menjadi Lebih Sedikit Kalau Chalk Hardener Itu Kan Seperti Yang Saya Bilang Kayu Banggu Berpoli Potensi Menjadi Tumpunya Bakteri Tidak Suatu Saat Dari Dina Datang Dawa Swepe Swepe Lantainnya Jangan Wah Fakir Itu Macem Macem Tidak Menginci Lampu Akan Lebih Baik Tapi Sampai Kesana Saya Bikin Tidak Harus Menyusulah Dengan Kondisi Duitnya Tapi Kalau Mau Lebih Baik Sampai Kesana Untuk Sementara Kalau Mau Bikin Baru Sampai Ke Daum Hadil Ada Duitnya Rates Masuk Perifox Sama Seperti Kalau Mungkin Negara Bikin Pasar Bikin Tender Motorak Terawih Pasar Diolos Daging Jangan Pakai Keramik Kotak Kotak Rampu Sentir Rampu Cork Hajul Kalau Bisa Cork Baya Kasih Stainless Apu Milih Pasti Bagus Bersih Kasih Kemilingan Bawahnya Kasih Stainless Ujung Dikasih Drainase Turun Kebawah Degot Masuk Bagi Pakai Keramik Sudah Tidak Zaman Now Sambungannya Pasih Porus Logikanya Gitu Yang penting Nanti Dasar Kepikirannya Nanti Mau sampai Kesana Setahun Dua Tahun Seterat 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 Seterat